ya itu lumayan mendapat keuntungannya dengan Pak Nana koneksi nggak stabil ya oke oke Pak Muhammad Gassi itu mungkin keuntungan ini sih maksudnya lebih keuntungannya dari prosedural jadi kalau misalkan bikin kayak tadi kamu kasih contoh pulsa ya pulsa itu kalau misalkan kita jualan kita bikin aplikasi jualan pulsa jadi pembeli akan info ke kita saya mau beli pulsa 10 ribu nah dari event itu kita proses ada input nih kita perlu jual pulsa 10 ribu kemudian kita kasih kita kasih ke mereka 10 bulan depannya kita kasih tolong beli lagi 10 ribu bulan depannya lagi kita beli lagi beli kita kasih alert lagi ke pembelinya beli lagi 10 ribu seperti itu memang itu keuntungan yang salah satunya dengan adanya pemberitahuan pemberitahuan itu kita bisa dapat penjualan yang lebih betul jadi jadinya kita mungkin jualan nunggu aja nih nunggu pembeli datang lalu beli pulsa tapi dengan adanya kita bikin program kemudian kita kasih tahu mereka tiap bulan kamu perlu beli pulsa kamu perlu beli pulsa seperti itu mereka baca oh iya saya harus beli pulsa dan kemudian dia kamu jadinya dia dapat pemasukan seperti itu sih memang itu salah satu keuntungan yang dapat cara bisnis ya jadi dengan memberi memberikan informasi ke pembeli seperti itu ya itu bagus sekali sih informasi yang bagus ke teman-teman semua juga jadi bagaimana kita melihat dari sisi bisnis ya bagaimana itu menguntungkan kita depannya nah ini untuk aplikasi nanti yang kita perlukan untuk lakukan praktikum ya jadi kita akan perlu python python lalu ada pyqt ini untuk user interface nya jadi kalau misalkan python itu kan banyakan codingnya pakai ketik-ketik ya nanti kita akan menggunakan pyqt untuk desain form atau button jadi lebih ke user interface nya jadi ini nanti sama mungkin bisa di download dulu yang ada komputer di download dulu rilis dari python yang terbaru di websitenya python kalau saya sih pakenya yang 3.8.6 ya 3.8.3 kalau bisa jangan pakai python yang versi 2 ya karena beda secara sintek ya suara saya jelas nggak ya Mbak Nur sudah bisa dengar sudah bu oke jadi ini ada aplikasi python kita coba kita coba download dulu lalu install di oh oke saya coba mati dulu deh ulang ya share screen nya nah sekarang apa share screen nya sudah aplikasi ini diperlukan belum sudah ya oke jadi kalau yang punya laptop atau yang mau pakai remote dari ITTS untuk praktikum mungkin dari ITTS nya bisa infoin ya nanti remote nya bagaimana biar bisa remote apakah pakai remote desktop atau bagaimana teman-teman mungkin bisa di japri aja nih ada admin nya supaya kita bisa sama-sama masuk ke materi pertemuan pertama jadi disini pentingnya adalah ini nanti akan dipakai untuk untuk membuat proyek akhir ya proyek tugas akhir bagaimana nanti kita membuat coding mulai dari menampilkan tulisan kemudian nanti bagaimana kita melakukan proses operasi dan lain-lain ini link nya boleh dibagikan via grup boleh sebentar kalau saya ketik juga di ini ya saya ketik di chatroom semua sudah ada grup whatsapp mungkin bisa invite saya saya ketik di chatroom ada bu terima kasih 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 mungkin kita sama-sama nunggu aja kalian yang udah punya semua sampai download kemudian install sama-sama soalnya kalau di komputer saya sudah terinstall jadinya kalau misalkan teman-teman semua sudah coba download tadi mungkin teman Mbak Anur udah coba download linknya bisa belum bu sinyalnya masih jelek ya jadi untuk praktikum ini memang kita perlu ini ya perlu memakai python ini python ini sendiri sebenarnya cukup umum digunakan nanti kalau misalkan kalian sudah lulus dan bekerja banyak sekali yang menggunakan python untuk sebagai software programming saya juga banyak ketemu sih di luar sana apalagi sekarang lagi ngetrendnya soft itu pakai python salah satunya misalkan kalian sudah punya python sudah pasti dengan python kemudian waktu kalian nanti apply ke perusahaan mana gitu dites cara algoritma dan pemograman bisa menggunakan python itu biasanya sangat nilai plus sekali untuk mereka untuk bekerja mungkin teman-teman yang sudah coba buka linknya nanti coba di download kayaknya sih seberapa besar ya bahwa saya cek kalau nggak saya bisa share sih sebenarnya kalau di WhatsApp atau apa ya nanti kalian tinggal download eh sorry tinggal save lalu dijalankan ada yang udah coba tadi selain Pak Mohamad Ghasi yang tidak memiliki perangkat komputer ada lagi saya ya Pak Nana kemudian jadi kita bikin grupnya kalau nggak ini aja dibagi aja yang punya jadi bisa share ya selain Pak Nana sama Pak Ghasi mungkin nanti dipisah berarti ya Pak Ghasi jangan sampai satu tim nih selamat menikmati 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 Dari awal, kita bisa di-group saja kali ya di WhatsApp atau bagaimana. Jadi intinya kita install Python dan PyQt ini. Install PyQt itu sendiri, bukan seperti Python. Jadi nanti Python itu setelah di-download akan bentuknya .exe. Jadi saya mungkin sambil share screen dulu deh sebentar ya. Ya, ini apa yang Python-nya di 3.9 ya? Oh, boleh. Itu nggak masalah sih. Yang penting versi 3. Berarti ada yang... Ya, nggak masalah. Jadi ya, kalau versi 2 dan versi 3 itu sintaknya beda. Jadi misalkan kalian, kalau yang terbaru kan, misalkan buat ngetik hello world itu, pakai titik 2, petik 2. Nah, kalau di versi lama itu pakai petik 1, seperti itu sih. Ada beda-beda lah perbedaan. Oke, kalau sudah di-download, nanti dia munculnya seperti ini ya. Ayo, share. Ayo, share. Tepain deh. Terima kasih. 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 Nanti kalau sudah terinstall Python bisa ketik komen di komen itu nanti bisa keluar komen-komennya Python. Kita bisa lihat versinya. Jadi kalau misalkan sahabat teman-teman ada yang sudah install selesai, coba di chat aja ya. di chat bilang saya, coba kita coba nyalain bisa nggak? Terima kasih. 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 prosesnya, sudah bisa instalasi belum muncul oke, coba install ini sudah, tapi belum muncul, apa yang belum muncul ya? oke, coba install ini 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini, pip install pyqt5 dan pip install pyqt5 tools. Jadi, dua command ini di install, eh sorry, di execute. Nanti dia akan melakukan instalasi dari pyqt5 ini. Nah, ini kalau misalkan sukses, nanti akan ada tulisan seperti ini. Sukses, install pyqt5. Dan sukses install pyqt5 tools. Oke, kemudian sekarang kita mau coba lihat seperti apa. Oke, kita coba buat folder baru dengan judul ITTS pertemuan 1. Ini bisa di mana saja. Ini bisa di mana saja. Saya kasih contoh, ini saya buat folder baru ya di desktop. semua bisa lihat screen sharing saya kan. Jadi, nanti misalkan nyoba lagi sendiri. sudah ada gambaran ya. Jadi, sudah ada gambaran ya. Nah, kemudian save file baru ya. Next document. Yang sudah bisa coba. Saya kasih contoh, namanya adalah. Nah, lalu extensionnya ini saya ubah jadi .py ya. Karena itu extensionnya si python. Oke, saya lanjut ya. Jadi, ini saya kasih contoh. Lalu sebenarnya ini adalah kita membuat coding memakai text file. Jadi, kalau bisa kalian punya notepad atau ini ya, idle ini. Di sini saya tinggal ketik aja nih sintaknya dari si item. Misalnya print hello work. Nah, ini adalah coding untuk menampilkan tulisan hello work seperti itu. Jadi, kembaran. Oke, saya save. Nah, dia akan ketik nih hello work. Oke. Jadi, kita coba kasih contoh ini seperti ini ya. Kemudian ada yang namanya variable. Jadi, variable tempat kita menaruh input, menaruh data nantinya. Contohnya saya bikin sini. Variable A itu saya isi angka 1. Variable B saya isi angka 2. Sekarang saya mau coba print A. Nah, itu apa yang keluar adalah angka 1. Dan begitu saya print B, yang keluar adalah angka 2. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi, misalkan nanti kita membuat program, kita akan membutuhkan variable ini. A atau B. Bisa saja kita bikin CE itu misalkan, apa namanya, angka. Eh, tadi sudah angka ya. Berarti string ya. String. Hello. Sekarang print. Hello. Jadi. Oh, ini harus kurang ininya. Ini ada yang salah dengan sintaknya. Jadi, kalau misalkan ada yang salah dengan sintaknya, kita bisa lihat. Ini saya udah contoh kasih. Nah, ini pakai petik 2 ya. Ini kalau misalkan mau print tulisan atau kata itu pakai petik 2. Terus ini ada sintak untuk melihat tipe apa dia. Jadi, misalkan dia tipenya, kalau yang ini angka itu adalah integer. Kemudian kalau yang ini adalah string. Jadi, kita bisa lihat tipe stringnya. Kita bisa lihat tipe itu dengan menggunakan coding print type X atau print type Y. Nah, berikutnya kita lihat untuk angka itu ada angka yang ada komanya. Jadi, itu namanya float kalau kita sebut. Angka 1, 1, 1 itu integer. 1,5 atau 2,5. Pokoknya semua yang ada koma itu adalah tipenya float. Kemudian kita juga bisa melakukan operasi di situ. Misalkan plus, minus, bagi, kali. Itu kita tinggal ketik aja. X plus Y. Y plus Z. Seperti itu. Itu bisa. Oke. Ini contoh-contoh codingan mudah. Jadi, nanti coba aja mas. Bikin. Di save.py. Lalu coba di upload nanti. Di upload ke saya. Seperti apa. Sudah benar atau belum. Kemudian kita lihat pyqt-nya sekarang. Jadi, pyqt itu tadi installnya cuman ketik aja pip install pyqt5. Nanti dia akan install sendiri. Jangan lupa pastinya ada tulisan sukses. Oke. Tadi kan saya bilang kalau misalkan di. Di C, user, nama komputer, app data, lokal, program, python. Harus ada dua folder. Yaitu python versinya dan script. Ada namanya kalau dicari di folder script itu ada pyqt designer namanya. Buka ya seperti apa. Nah, seperti ini nih. Jadi, di sini nanti kita bisa. Ini kita bisa pindahin. Inform, ada button. Ada. Kita bisa ganti atributnya ini. Namanya di sini push button. Saya ganti misalkan ini tombol. Nah, dia akan mengganti namanya di sini. Contoh tombol. Sebentar ya. Jadi nanti bisa dicoba-coba untuk pyqt desainernya. Bagaimana memasukkan. Bagaimana memasukkan tombol. Lalu bagaimana mengganti nama tombol. Dan lain-lainnya. Bisa dicoba-coba. Oke, sejauh ini mungkin ada pertanyaan. Atau gimana tadi instalasi pyqt nya dan instalasi python nya. Apakah ada yang sudah berhasil atau ada error. Mungkin dari teman-teman semua. di chat. Gimana ada yang sudah coba berhasil install python. Bapak Aldo mungkin tadi sudah. Apakah sudah muncul ya di desktop nya. Kita sudah bisa ngecek versi dari python itu. Pakai python minus-version. Pemblengar. Pemblengar. Oke, jadi untuk hari ini sebenarnya materinya adalah cuma untuk kita coba install, lalu kita coba hello world. Nah, besok saya mau ketemuan berikutnya, kita coba masuk ke materi berikutnya, yaitu pengenalan fungsi, pengenalan variable. Mungkin dong, mungkin dong. Jadi untuk karena hari ini juga belum pada bisa install ya. Mungkin dong. Ya, sorry. Karena hari ini semua juga pada belum bisa install. Jadi kita ada waktu sampai minggu depan, kita coba install sama-sama. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa WhatsApp saja. Tapi kita target utamanya, kita bisa install dulu, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini tugasnya ya untuk minggu ini ya, membuat hello world. Nanti bisa dikumpulkan. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Untuk grup bagaimana sudah pada bisa menentukan timnya? Sudah dapat kelompok semua? Sampai jumpa. Sudah later, kita bisa dikumpulkan. Pak Ahmad Baharu, kalau nggak salah ketua kelasnya ya? Iya, saya ketua kelas di TIK. Ini kan ada tujuh orang kita, jadi tolong dibagi. Jadi satu kelompok, dua orang, ada yang tiga. Ini totalnya ada tiga kelompok, jadi ada yang dua, ada yang tiga. Tolong tadi di Pak Nana sama Pak Rizki ya, itu dipisah ya. Jadi dipisah kelompoknya, atau kalau nggak saya langsung bagi aja kali ya. Bentar. Ya, Excel. Oke, sebentar saya buka Excel. Jadi kelompok satu itu Pak Ahmad sama Pak Nana. Kemudian kelompok dua, Pak Muhammad Gassi dan Pak Ronaldo Emanuel. Kelompok tiga adalah Mbak Nur, Pak Rizki sama Mbak Mia ya. Di mana, sudah cukup, sudah catat semua. Jadi saya ulangi ya, kelompok satu. Bentar, saya ketik ya. Oke, ini ya, kelompoknya ya. Jadi Pak, kelompok satu Pak Ahmad, Pak Nana. Kelompok dua, Pak Muhammad Gassi dan Pak Ronaldo Emanuel. Dan kelompok tiga adalah Mbak Nur, Pak Rizki, dan Mbak Mia. Nah, di sini mungkin kalau ada yang kendala dalam pembuatan proyek, kalian bisa langsung konteks saya. Atau, jadi dari teman-teman semua, kita akan membuat hasil yang bagus. Oke, untuk pertemuan ini kan adalah install Python-nya ya. Jadi, dari Pak Ahmad sama Pak Nana gimana? Nah, kira-kira ada kesulitan untuk melakukan instalasi Python? Ini buat sini juga tidak muncul di desktop saya, Bu. Saya sudah terlihat saya install it. Kalau boleh tahu yang ada laptop ini siapa ya? Pribadi, laptop pribadi, sorry. Supaya saya bisa bagi. Jadi, kita kan nanti memang ada remote yang disediakan sama ITTS, tapi mungkin kalau misalkan waktunya enggak cukup gitu, kalian bisa share. Kalau enggak, terpaksa pakai yang dari ITTS saja ya, remote-nya ya. Sama Pak Nana bisa pinjam yang punya ITTS di konteks saja. Kalau enggak, nanti saya juga sambil tanyain deh. Oke, intinya nanti kita update di grup ya. Seperti apanya. Ini Pak Ahmad Baharu, tolong dibikinin grup untuk pemograman pasifan. Kamu invite saya di nomor ini. Oke. Oke, sementara ini dulu. Sebelum pertemuan berikutnya, kalau bisa saya sudah dapat yang tugas. Jadi, bisa dibikin ya hello world-nya. Kalau misalkan ada kendala, bisa langsung info saya. Jadi, bisa dibantu. Oke. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.